Ada dua cara mengukur kadar gula darah Anda, normal atau tidak. Yang pertama adalah glukosa darah puasa atau fasting glucose, yang kedua adalah HbA1c. Tes glukosa darah puasa itu mengukur jumlah glukosa dalam darah Anda saat seharusnya berada pada titik yang terendah. Hal ini terjadi di pagi hari dan ketika Anda sudah lama tidak makan atau minum. Kadar gula darah puasa kurang dari 100 mg per desiliter adalah normal. Kadar gula darah puasa 100 hingga 125 mg per desiliter dianggap pre-diabetes. Jika kadarnya 126 mg per desiliter atau lebih tinggi pada dua tes terpisah, Anda menderita diabetes. Tes hemoglobin A1c atau HbA1c adalah tes darah yang menunjukkan rata-rata kadar gula darah Anda selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Kadar HbA1c normal berada di bawah 5,7 persen. Kadar antara 50,7 persen hingga 6,4 persen menandakan pre-diabetes dan kadar 6,5 persen atau lebih menandakan diabetes. Semakin tinggi HbA1c Anda, semakin besar risiko Anda terkena diabetes tipe 2. Hemoglobin A1c atau HbA1c adalah hemoglobin tergelikasi, yaitu suatu bentuk hemoglobin yang secara kimia terikat dengan gula. Kebanyakan monosakarida termasuk glukosa, galaktosa, dan fructosa yang secara spontan berikatan dengan hemoglobin saat berada dalam aliran darah Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn